Bu, besok temanku akan datang, Bu. Dia juga membawa teman-temannya kesini. Ibu tenang saja, aku akan membawakan makanan untukmu, agar kau tenang dan menjadi sempurna. Sampai jumpa di teman-temanku. Eh, Ren. Masih jauh nggak sih rumah temanmu itu? Nggak kok, bentar lagi kita sampai. Kenapa sih, Ren? Temanmu tinggal di tempat kayak beginian, udah sinyalnya susah, panas. Dulu Rukmini dan ibunya itu tinggal di perdesaan. Mereka diusir karena ibunya adalah seorang dukun ilmu hitam. Jadi mereka tinggal di tengah hutan. Dan tidak mampu menerima ilmu hitam tersebut. Akhirnya ibunya meninggal dunia. Nah guys, itu dia rumah temanku yang kuceritakan tadi. Oke kalau begitu, tunggu apa lagi kita kesana yuk? Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Ingat, kita kesini hanya untuk menyelesaikan penelitian kita. Jadi, kalian jangan adalah melakukan hal yang macam-macam ya. Aku tidak bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa sama kalian. Ya iyalah Renita, padahal kan kamu takut sekali. Padahal ceritamu hanya fiksi saja. Ah, Lex! Eh Lex, jangan asal bicara kau. Setiap tempat dan cerita itu pasti ada benarnya. Yaudah, kita langsung aja ke situ. Awas ya kalian! Ayo, berus! Hei Renita, kalian sudah datang. Ayo masuk! Awas ya kalian! Ini rumah pak teranganku sih kok sembang. Berisik dong kami. Silahkan duduk. Asal ku perlihatkan kamar kalian dulu. Kamar kalian ku jadikan satu tidak apa-apa kan? Iya, tidak apa-apa Mini. Jangan kau buka pintu ruangan itu! Maafkan temanku Mini. Kalian semua boleh ke ruangan manapun. Kalau kalian tidak ingin terjadi apa-apa, jangan buka pintu ruangan itu. Terima kasih. Ini kamar kalian. Kalian bisa istirahat di sini. Dan aku akan menyiapkan makanan untuk kalian. Silahkan terima kasih Mini. Ayo. Ayo. Antik, hutannya serem banget. Seperti hidup. Ah, dasar Kamen. Kalian dengar ya. Kita ini di rumah dukun ilmu hitam. Jadi, jangan sembarang bicara. Karena kita tidak tahu situasi pada saat ini. Tolong jaga sikap kita ya. Jangan aneh-aneh. Oke, kita ke sini harus fokus mencari informasi tentang ilmu hitam. Renra, jangan aneh-aneh lagi kayak tadi. Iya, Renita. Yaudah, kita istirahat. Guys! Guys! Kita keluar kamar yuk. Gak enak di kamar terus. Sekalian kita lihat-lihat di sekeliling rumah. Ayo guys! Apaan sih? Ayo! Yaudah, yaudah. Yuk! Ales, kamu gak ikut ya? Kalian duluin aja lah. Aku masih mau telfonan sebentar. Serius? Kau tahu bangun keluar sama-sama? Kamar ini? Serem loh, Le. Kurah. Yaudah, nanti-nanti. Tidak, dikong dikong. Oh. Manti Hayatnya dan ikutnya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Guys Ryan? Terima kasih telah menonton 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 Tadi menonton Terima kasih telah menonton Tadi 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 menonton